Halo semua, balik lagi nih ke episode 3 FOP Ngopi Ngobrolin fotografi bersama Frank Fong Fotografi Mantap Ini gue seneng banget nih hari ini Oh iya, ngomong-ngomong sebelum lebih jauh Kenalin gue adit, gue baru hadir di episode 3 kali ini Karena sebelumnya temen gue Kina rengisi acara ngopi ini Pada kesempatan kali ini nih Ini kita kedatangan transumber yang kece habis Disini sebelah gue ada langsungnya Kak Putas Halo Kak Putas Halo Bisa perkenalkan dirinya dulu Gue Putas Gue sekarang kerjaan gue sebagai fotografer Dan side hustler gue juga sebagai stage fotografer Oh iya, Kak Putas juga alumni FOP kan tentu aja Kalo angkatan FOP berapa? Gue kayak FOP 9 ya, apa 10 ya Gue agak lupa sih, pokoknya gue 2016 ya masuknya Oke, kerebat 2016 Sekarang dulu berapa? Emang gue bisa dihitung lah ya? Udah deh Bisa dihitung Ah, Kakak apa kabar nih? Ya, Alhamdulillah baik ya Sekarang sudah kabar? Gue sekarang full time aja sih Full time moto? Iya foto juga Cuman ngehandle yang lain-lain juga sih Iya foto lainnya Oke, langsung aja kan Gue, khususnya anak FOP juga Waktu itu nyari bahan Lewat Nge-start IG-nya Kak Putas Itu kan kita mendapatkan Secercah ilham Bahwa Kak Putas tuh suka Atau hobi Foto stage gitu Maksudnya stage fotografi Itu bener gak sih, Kak? Iya, sebenernya tuh hobi gue sih stage fotografi Tapi gue kadang gak jadiin tuh pekerjaan gue Cuman kayak Yaudah hobi aja gitu Tapi awalnya dulu gimana? Kok bisa gitu? Seneng gitu sama stage fotografi? Dulu tuh awalnya Gue karena seneng lagu gitu Seneng musik Gue seneng artisnya Terus gue bertekad kayak Gak bertekad sih Cuman dulu gue suka naruh poster kan Terus gue mikir kayak Gue gak mau tau ini poster ini Harus gue ganti dengan foto gue Hasil gue gitu Itu doang sih dulu Gue mikir kayak gitu Terus Kalau misalkan si artis itu kesini Gue pengen banget fotoin mereka Tapi Tapi harus artis yang favorit gue gitu Makanya gue bilang itu hobi kan Iya Iya gitu Pertama banget Artis yang lu suka Yang lu foto Siapa? Dulu karena gue masih SMA ya Terus gue mau ngulik Dulu kan Kunto Aji ya Masih awal banget kan Gue dateng ke pensi Terus gue mau tretin dia kan Terus Gue juga gak tau kenapa Hasilnya bagus gitu Terus yaudah Semenjak itu gue seneng foto gitu Kunto Aji buat pertama kali Yang pertama kali yang pas Sudah terlalu lama Iya itu Pasti masih jomblo itu Berapa ya lama banget 15 apa? Itu pas baru mulai Pake apa? Handphone? Atau udah langsung ke Enggak Kebetulan kan Cokop fotografer kan Terus dia punya Lensa tele juga Di rumah kan Cuman tele itu Gue rasa gak pernah dipake sama dia Akhirnya gue bawa Ke event pensi gitu Gue iseng coba Belajar disitu kan Terus yaudah Gue jadiin Eh gue kalo motret Pake lensa itu Nah itu Kan Acara ya Maksudnya Ada security Lu kalo misalnya Bukan sebagai Pekerja Maksudnya kayak Voluntir acara itu lah Lu sebagai audience biasa Attendance biasa Emang boleh bawa kamera kayak gitu? Sebenernya aturannya sih gak boleh ya Cuman karena gue tuh Pengen banget gitu Maksudnya Yaudah bawa aja gitu Emang banget sih Sebenernya gak boleh sih kayak gitu sih Oh Tapi Lu pernah gak terjun sebagai volunteer? Sebagai volunteer Awal banget ya Dari pensi SMA sih Gue jadi dokumentasi gitu Awalnya Tapi yang awal Awal state photograph dulu itu Sebelum atau sudah jadi volunteer itu? Gue Sebenernya sebelum jadi volunteer Gue udah nekunin gitu sih Karena setiap event yang gue suka Gue dateng Gue sebagai volunteer Terus gue bawa kamera gitu Terus yang artist yang paling Lu Apa ya? Yang paling lu suka lah Yang lu foto Itu yang mana? Apa? Siapa? Sama Paramore sih Itu gue juga kaget banget kayak Kok bisa dapet kayak gini gitu? Dan gue kan Waktunya juga kayak Eh wadah yang penting dapet Beberapa dokumentasi gitu Terus akhirnya yang gue senengnya Bisa dicetak Di Apa? Dicetak terus jadi HD gitu Maksudnya bagus resolusinya Jadi buat memory gue sendiri gitu Itu waktu pas Paramore itu tuh Atau yang satu lagi tadi Lu tuh Gerak Lu maksudnya Kan kalo biasanya kalo konser tuh Ya kayak ada festival 1 Festival 2 gitu kan Nah maksudnya Lu Ya lu foto dari angle lu aja Atau lu geser-geser gitu Kalo gue sebagai penonton Pasti gue kan di crowd ya Iya Gitu kan Tapi emang best spot Itu emang dari crowd gitu Karena kan kalo dari Dari paid media Itu lu dibawa kakinya banget Dan lu nongol ke atas kan Iya Oh berarti lu yang emang Nyari yang rada jauh Iya jadi kalo gue pas Selama jadi audience ya Gue nyaman pas di crowd aja gitu Oke Media cerita kalo misalnya Lu jadi media Beda lagi sih Pipe Pipe-nya dan Tujuan lu pasti bedahan Nah kan Waktu pas di konser gitu kak Ya Itu kan biasanya ya Yang inilah ya Udah gelap lah ya Nggak ada hitam kan Nah terus Kalo misalnya kayak gitu Lu tuh Lebih ngandelin Skill lu Dari yang Nggak mainin Shutter Mainin aperture Terus mainin ISO Apa emang lu ngandelin Gear Kan emang kalo Jelas lah Beda gear Beda hasilnya Nah kalo lu tuh gimana Cara ngatasin Ya yang gelapnya itu Kan kalo konsep Pasti gelap lu Kalo stage kan pasti Kalo gitu kan emang gelap Tempat crowd tuh Pasti gelap Tapi stage itu kan Pasti terang dong Ada Lampu sorotnya kan Itu gue Tandeman gue disitu Tapi kalo misalkan Emang dia setnya gelap Dan kurang cahaya Ya itu mau ngga mau Hasilnya pasti bakal beda Gak sebagus itu Jadi pertama tuh gue ngandelin Dari Itu nya juga Manualnya juga Aperturnya Gitu-gitu Ya lu intinya Kalo mau main kayak gitu Lu main di low light aja Kayak lu nge shoot Di malem gitu Cuman ngandelin si Lampu-lampu yang ada Gitu kan Dan juga Nggak terlalu tinggi sih Ngambilnya biar Cahaya Sorry Bukan cahaya Warna tuh keliatan semua kan Ya kayak kira-kira Isolo 500 Terus Apertolo 200 Sama Defragmolo Gue gedein sih Soalnya kecilin ya Bilang gak ya Makin kecil Makin fokus kan Iya Nah terus juga Kalo misalnya Lu nih Sebagai Ya-ya Hobi lu Stepography ini Lu tuh angle yang lu suka Kaya gimana sih Kalo biar Sobat cepet juga Tau gitu Misalnya yang Yang bagus tuh Kaya gimana Angle yang bagus Sebenernya Kalo dari Kalo lu sebagai audience Itu kan ngga enaknya Kadang-kadang Misalkan lu telat Lu datang Paling belakang kan dapet kan Kalo lu ngga bawa lensa tele Ya lu susah dapetinnya kan Sebenernya paling enak Kalo lu ikut media Lu punya akses AA Gitu kan Itu udah paling enak banget Menurut gue Karena lu bisa Masuk ke stage Belakang Dari belakang foto Lu bisa ke media pit Atau ngga lu bisa ke crowd Gitu-gitu Jadi lu lebih bebas kan Terus kalo base angle Ya sebenernya Dari crowd Tapi front row aja Jangan dibawa Karena dari bawah Menurut gue kayak Lu malah dapet Si dagunya Si penyanyi tersebut Dapetnya kaki Jadi ngga terlalu bagus Nah Oh iya Sebelum jawab lagi nih Gue mau tau dong Atau sobat Jeperti Gue mau tau Maksudnya Kayak konser Kayak penyelanggaran konser apa Yang Mengizinkan Audiencia tuh Membawa kamera profesional Tau ngga Gue sebenernya tuh Lupa-lupa inget sih ya Oh intinya mereka tuh Ngga bolehin di SLR Tapi boleh bawa Mirrorless Gitu Oke Walaupun ngga mirrorlessnya Mirrorless Wah Iya Wah Atau pengen bawa Satele gitu Ngga papa Maksudnya kalo gue baca guideline nya Mirrorless masih bisa sih ya Mungkin beberapa konser ada yang ngga boleh juga Jadi ngga boleh terlalu heboh Kayak lo keliatan media gitu sih Dan tips dari gue kalo misalkan Lo mau memotret koser tuh Sebaiknya jangan pake mirrorless Soalnya kan dia langsung kaca kan Lo laser kan Sketch gitu kan Itu katanya bisa ngerusak sensor Gue sebab gue bawa aja Karena gue belum tau Tapi lo pernah punya kejadian rusak? Ngga untungnya sih Cuman mungkin sensornya kurang peka aja sih Kayaknya ya Ke cahaya Kayaknya segitu Nah Lo sebagai Ya lo kan Tadi ngomongin cuma hobi Lo pernah ngga sih Kayak Oh gue mau no Hobi gue dibayar Gitu Nah terus Lo alhamdulillah banget Misalnya Puji Tuhan lo dapet gitu Pernah ngga? Pernah Tapi awalnya volunteer sih Dan itu kayak ngga sengaja Gitu loh Maksudnya ngga sengaja Gue waktu itu Iseng aja naruh CP gue Buat ikutan volunteer Pertama kali kan Dan jarang Volunteer yang ada Untuk fotografer Waktu itu kan Fotografer sketch gitu Terus Gue iseng tuh Waktu itu konser tulus Gue Gue apply kesitu Terus gue tuh rada telat juga Jadi Naruhnya gitu Gue jadi nothing tulus aja Kalau misalnya masuk Yaudah gitu Gue naruh Terus Seminggu kemudian Gue dikabarin untuk ikut Terus gue kaget dong Gue belum pernah volunteer sebelumnya Apalagi fotografer Apalagi berurusan dengan Promotor Terus Apa Sama Artisnya juga Gitu kan Terus kita bisa tau Hapmin satu Acara gitu kan Gue belum pernah banget gitu Terus gue waktu itu ikutan itu Apa namanya Terus gue Ikutan sesuai kemauan mereka kan Gini-gini Gitu Terus Yaudah gue ikutin apa yang mereka mau Yaudah akhirnya Dan gue tuh kalau volunteer kan Gue pikir ya gak ada fee nya kan Karena volunteer kan Terus akhirnya pas gue Ikutan hari hanya Konser Itu Wah banget sih Buat pertama kali Maksudnya sebagai Dipercayain jadi official photographer Disana kan Jadi lu kemana-mana aja Maksudnya lu Dari angle Media kah Atau gak Dari tengah kan Dari samping Gitu-gitu Lu all access Menurut gue tuh Gokil sih Dan tulus itu cuma Satu-satunya Atau lu punya Event lain Untuk moto Awal-awal sih Baru itu aja sih Itu yang Bener-bener Kerja ya Iya itu yang Awalin banget Gue untuk pertama kali Stage gue dibayar gitu Oke Terus Beda gak sih Maksudnya kayak Experience nya Dari yang Dari cuma audience Sampai jadi volunteer Beda sih ya Karena kan Kalau selama gue jadi audience Gue tuh Gue niat gitu Gue kesini Mau nonton konser Sambil gue nikmatin Sambil gue mau Fotoin mereka gitu kan Ya emang dia Awalnya cuma hobi gitu Iya awalnya Kesenengan aja gitu Tapi beda lagi Kalau misalkan Untuk kerjaan gitu kan Karena Menurut gue ya Emang ini Radial gak profesional sih Gue juga gak tau kenapa Foto yang gue hasilin Kalau untuk Kerjaan gitu sama Yang gue suka tuh beda gitu Biasa aja pasti Hasilnya kayak Basic gitu Terpaksa ya Terpaksa sih juga gak ya Cuma Gue juga gak tau kenapa Performanya jadi beda aja gitu Yang penting Jadi gue nungguin Artis itu tersebut Buat Buat kerjaan gitu kan Kalau misalkan Gue dateng ke festival Terus gue suka Gue dateng gitu Ke mereka gitu Terus gue nikmatin gitu kan Cuma kalau lagu Yang gue gak suka Artis yang gue kurang suka gitu Gue gak tau lagunya apa gitu Terus gue gak tau Special momentnya mereka apa gitu kan Kan soalnya Cepet kan Gitu sih Nah terus kalau lagi kayak volunteer kayak gitu Ada tuntutan gak sih Misalnya kayak Mau dong foto yang ini Mau foto yang Angel Angel ini Mau foto dari sini Gitu Itu sih pasti Itu pasti Nah terus lu ada kayak Komlek Apa Kritikan gak apa Bukan kritik Kayak Dari atasan lu nih Yang Mutusin lu buat jadi volunteer mereka Kayak Gak ini fotonya gak dong Maksudnya kayak Yang lain dong gitu Ada sih Ada Antisipasinya gue foto yang banyak gitu Yang banyak sampe gue Merasa cukup baru Jadi mereka ada opsi gitu Nah Terus Masalah gear nih Kak Lu kalau misalnya Dari gitu Eh volunteer kayak gitu Itu udah pasti dari sana lah ya gear ya Nah Itu biar ideal SD karteng dipake Itu berapa ukurannya SD kartu gue standard sih 64GB Cuman kadang gue Gak masalahin SD kartu sih Mungkin nih gue bawa yang standard Misalnya 32GB Paling kecil Gue bawanya tuh lensa sih Lensa Beberapa lensa aja gitu Soalnya takutnya Kan beberapa lensa Hasilin hasilin beda kan Gitu Lensa biasanya gue bawa yang wide Yang wide tuh yang cukup gitu Yang 18 kali Kayak gitu Terus sama yang tele Yang wide bisa sekalian tele Sama Fix sih Gitu Oke Itu bukan kalau yang All in one ya Kayak misalnya Ledi 18 langsung 200 Kayak gitu misalnya Kan ada tuh Itu bukan efeknya gede ya Malah bukan yang bikin lebih gelap Kan kalau Kalau stage ya Gue percaya sih sama writingnya gitu Karena mereka terang kan Cuman waktu itu pas beda lagi Kalau gue pake Mirrorless waktu itu kan Mirrorless gue udah ada lensa kit Sama lensa tele Jadi gue bawa dua itu Gue bolak-balik Bolak-balik Kayak gitu Tentu kalau gue gak percaya Sama tuh lensa Sama tuh kamera Mirrorless Gue bawa kamera lagi gitu Sebenernya emang Repot sih ya Cuman gimana Kemusian kerja kan gitu Terus Dari semua nih Yang udah lo lakuin Sebagai audiens Dan sebagai volunteer Hal yang paling susah Maksudnya kayak Lo ada gak sih kesulitan Untuk melakukan State photography Kesulitan Mungkin Kalau lo gak tau Special moment sih Kadang ya Misalnya lo gak kuasa Kelewat ya Kelewat ya Ada yang misalnya kayak Kita kasihkan malah Iya Atau gak Dia misalkan Ada momen lainnya Dia ngapain Sedangkan Gue pakenya misalkan Fix gitu Terus ternyata Dia ngapain gitu Di stage Gue gak tau Jadi gue gak Gak dapet yang White nya Mereka gak dapet semuanya Mereka momennya gitu Gitu Jadi gak Jadi menurut gue Jangan lo sendiri sih Ada yang lain Timnya gitu Oh jadi emang Kerja tuh Maksudnya kerja State photography ya Jangan sendiri lah Iya pasti ada Mungkin ada tim yang lain Buat yang handle White nya gitu Cuman kadang Ya gitu Kesulitannya miss Di beberapa momen kan Dan lo harus Menyerah down sih Sebenernya sih Kayak gitu Cuman kalo misalnya Ngandelin temen Berarti Kita gak dapet dong Kita tak tokan sih Lo megang white ya Tunggal Lo megang gini Lo kesana lagi Lo abis itu Misalnya tukeran sama dia Gitu-gitu lagi sih Cuman kalo misalnya Lo ngandelin Kayak Maksudnya kayak Tiktokan sama temen lo Misalnya Lo dapet yang momen ini Ini bagus buat lo Cuman Lo ketinggalan momen Yang bagus buat lo Cuman temen lo punya Jadi lo gak punya Gak bisa hak milik dong Maksudnya kayak Watermark ini Foto punya gue Gitu Gak apa-apa sih Karena itu kerjaan Itu kerjaan Itu emang Desanya emang kerjaan Buat Yaudah Tulus gitu Misalnya Oke Gitu sih Kecuali kalo misalkan Ini artis Favorit gue gitu Gue tuh bakal Ambis sendiri gitu Ntar gue bakal Improve sendiri Gue mau kemana 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 gitu Oke Gitu sih Nah terus Dari semua yang udah Lo lakuin juga Sebagai audience Dan volunteer Hal yang paling berkesan Buat stage photography Di hidup lo Gimana kan? Hal yang berkesan Ya gue berkesannya Gini sih Karena kan Itu kan favorit gue kan Maksudnya Photography stage tuh Gue gak mikir itu Untuk jadiin kerjaan Gitu Cuman Apa namanya Itu kan hobi gue Terus gue taro di instagram gue Buat senangan gue doang Tapi lama-lama tuh jadi Jadi kerjaan gue Gitu kan Iya Gue kadang Senangnya disitu kan Terus Apa lagi Kira-kira kayak gitu sih Ya gue seneng aja Tiba-tiba jadi Jadi kerjaan gue Cuman beberapa Di beberapa Di beberapa Kerjaan gitu Gue kurang feel juga Feelnya jadi kayak Kok gak seseneng dulu Gitu Beda-beda feelnya Karena kan jadi kerjaan kan Itu berarti balik lagi Selera ya Selera Yang manggung gitu Selera yang manggung Iya gitu sih Sebenernya karena kita harus profesional ya Yaudah Oke Nah tadi juga di awal kan Lu mention nih Kalau misalnya State photography juga Bukan Yang kerjaan utama lu Cuma sampingan Nah biasanya sih Lu Foto apa sih gitu Kerjanya Gue kemarin Sempet Fotografi Komersil gitu sih Untuk social media sih Gak komersil banget Cuman untuk Face social media gitu Nah itu apa yang di foto Gue fotoin klien gue Kayak misalkan Kayak kopi Terus makanan Foto menu mereka Abis itu Foto bar gitu sih Itu jadi Postoknya ke Food photography Komersil aja sih Gue gak bisa Nyatuhin satu itu Cuman Karena banyak kan Beda-beda genre semua Oke Nah itu berarti Yang diambil estetikanya Atau Kayak Ya udah Kayak Kayak iklan Makanan gitu Kan kalau iklan makanan Kayak Ya udah Tempting gitu Yang diambil ya Kemauan mereka Mau nyapa gitu Oh balik lagi ke kalian Misalkan Gue mau yang fotonya Warna kayak gini Terus harus keliatan Tempting ini Oh yaudah Kayak gitu Oke Oh berarti Terjanut tuh Motoin Apa yang Klien mau Bukan apa yang Kalian sediakan Jadi Kalian cuma menyediakan Yaudah Yang klien mau Kita sediakan Jadi gimana sih Sebenernya Gimana ya Terima jadi sih Jadinya kayak Ini gue punya produk kayak gini Ntar lo fotonya kayak gini ya Gitu Warnanya kayak gini Oh yaudah kayak gitu Oke Gak ada yang pake Perintilan Property Macem-macem gitu Enggak sih Oh enggak Foto kayak Lo liat aja gak di Instagram Foto copy Gimana sekarang Gimana sih Estetika gitu kan Estetik bagus Cuma es batu Dijatongin Gitu doang Cuman prosesnya kan Gila juga Gitu kan Gila-gila Makan waktu Belum lagi lightingnya Kita harus sektokan sama lightingnya Gimana nih Masuk gak gitu Kalau misalkan hujan di luar Kan gak ada Gak ada cahaya kan Belum lagi lo bawa reflektor Macem-macem Bawa lighting tambahan Gitu deh Beda banget Kalau stage kan Lo terima jadi kan Lo dateng Foto-foto udah pulang Bawa kamera doang Oke Berarti lebih Mudah lah ya Kalau stage fotografi lah ya Ya sih Gue gak tau kenapa Gue seneng sama stage gitu Apa karena gue seneng musik sih Cuman kan Kalau stage program Bagi-bagi cuma momen kan Itu momen sih Mengabadikan doang kan Gak mikir Ini harus gimana Harus gimana kan Karena emang mereka gerat Itu gak mau tau kan Nah itu Kadang sulitnya Lo miss di momennya Beberapa orang bilang kayak Lo foto stage fotografi Jangan pernah pakai manual Karena lo bakal kehilangan momen Cuman gue Karena dari dulu pakai manual Gak pernah pakai program gitu Jadi gue Kebiasaan manual kan Jadi gue gak bisa Pake program Malah hasilnya hancur gitu Gue tuh pengennya warna kayak gini Kayak gini kayak gini Jadi gue selalu pakai manual Tangan gue bolak-balik Bolak-balik kayak gitu Cuman iya Biasanya kan kalau yang auto Terkadang kan emang Iso-nya meledak kan Iya ada yang over kan Nah gue gak mau kayak gitu Daripada hasilnya kayak gitu Mending gue manual Terbalik kalau beda Hasilnya beda lagi Beda lagi Gue ganti lagi Kadang sulitnya disitu Hilangan momen Itu sih justru Serunya disitu Dari foto Foto stage gitu kan Ya cuman Capek Ya Kalau gak kerja gak capek Iya betul sih Capek tuh kayak Banyak crowd Kan beberapa orang ada yang gak suka crowd kan Gue gak bisa nih masuk crowd gitu Gue gak Giri-giri gitu Tapi gak sih Gue seneng-seneng aja kayak gitu kan Enak malah kalau crowd kayak gitu malah ya Iya Beberapa orang ada yang gak bisa di crowd kan Betul-betul Menarik-menarik Atau gak gak bisa kena bass Dari Gak bisa kena speaker gede Karena kan Lo lawan lo kan speaker gede Di depan Kalau itu kan Itu Cuman Ya orang kalau misalnya gak bisa kena bass gitu Gak bakal dateng ke konser dong Iya sih Cuman itu Itu bassnya bener-bener bass nih Sampai gue pingin lo Kan kena lo di depan Oh iya Lo pasti di depan satu misalnya Itu Di depan Gitu sih Ada sih yang momen unik tuh Waktu itu gue Mereka gue cerita boleh Boleh-boleh Pernah tuh satu Acara gitu Dia dua stage Jadi Permain 30 menit Jadi yang kayak Oke stage 1 Main Abis itu Pindah ke stage 2 Yang ini mati persiapan Pindah-pindah 30 menit Jadi gue yang kayak Pindah lagi Pindah lagi Pindah lagi Pindah lagi Cabe banget Iya dan penonton juga Pindah lagi Pindah lagi Itu unik Terus juga Dari stage photography ini Lu punya gak sih Idola Fotografer Indo maupun luar Sebagai patokan lo Atau panutan lo Untuk Wah gue stage photography Oris kayak dia nih Bagus Padutan gue tuh Indo tuh kayak Fotografer Hidya Mbak Kamel ya Oh Nggak sih Nggak kenal sih Nggak tau juga Nggak tau ya Terus Rene Rais Rene Rais tuh Yang tulus Iya Tulus Karena apa ya Stage photographer tuh Sebenernya Banyak Cuman Nggak Apa ya Nggak 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 terkenal Atau gimana gitu Cuman Taneman gue kadang Ya gitu ya Gue suka liat Mbak Renda kan Dia Gue ngeliat Dia tuh Kok bisa Sesu kerempuan Bisa jadi fotografer Gitu loh Kan karena Mainannya Stage Gitu kan Lo Senggul batok Gitu kan Maksudnya ada Terus di lapangan Crowd Gitu loh Isinya Yang isinya Laki-laki semua Gitu Tapi jarang sih Kalau stage photographer Ketemu cewek Mungkin beberapa Gitu Jadi pokoknya ada juga Apa ya Stage photographer Wah Nggak tau Si Oh Vanisa Vanisa Iya Itu dia Itu juga tuh Dia keren juga tuh Berutama juga Gitu sih Gila Gue seneng aja Sini Oke Beberapa Kalau yang fotografer Si India itu Dia kupingnya Sampai sekarang Masih bagus gak Gue tuh ikutan dia Pas sebelum pandemi Maksudnya sering banget Dia fotoin yang lain Oh lu suka India berarti Ya Kurang lebih Gue dengerin sih Maksudnya foto-foto dia Keren-keren banget kan Ya kuping lo masih bagus Apa Kuping lo masih bagus Kuping gue Kenapa tuh Kan orang-orang begitu Bahasnya Bahasnya sampai Menusut Ya kurang lebih Masih bisa denger lah ya Kayak gitu-gitu ya Maksudnya gak Gampai yang kayak Oh gue Kuping gue tiba-tiba Tulik kena bas gitu Karena gak tau Gue setelah denger India itu Langsung istighfar Tandai istighfar Gue gak tau apa Anjir Gak tau Maksudnya dari segi fotografernya Dia juga Keren gitu Maksudnya dia Kan India Band kan Laki-laki semua Intinya Terus audiennya Banyak laki-laki kan Terus ya Pas mereka foto Mereka manggung Hasilnya tuh Ya Sekeran itu Dan yang bikin tuh Perempuan gitu Keren banget Itu emang Hindia tuh yang nge-handle Satu cewek doang Satu wanita doang Kayaknya foto dia deh Kayak foto ya Kalau kayak gitu tuh Di hire-nya Dari band ya Bukan dari acara Bukan dari eventnya Sekarang beberapa band Kayaknya bawa sendiri deh Oh Kayak official gitu ya Kayak better lock up Yang ini deh Gue takut juga Oh ya oke Gue juga takut Gak apa-apa Kalau yang Hindia Gue abis denger India Gue stick far Gak apa-apa Kayak angin Terus aku lagi ya Oh gue bingung dah Gitu sih Kalau panutan gue dari awal ya Karenda-Rais Marenda Yang tulus tadi Cuman dia megang tulus doang Atau Kayaknya dia banyak deh Maksudnya Mungkin dia megang lain Tapi gue sering ngeliatnya Di tulus Untuk foto-foto tulus kan Dia fotoin Portrait juga kayaknya deh Tapi kalau misalnya Misalnya Kalau misalnya Ini Sobat Cipret juga Ada yang mau ikutan Set porografi Itu Harus ke agensi Atau bisa sendiri Atau Emang Itu yang gue question Yang dari dulu tuh Gue harus kepada Kalau gue dulu kayak Awal mulai sih Gue udah di volunteer kan Volunteer terus kenal Kenal teman-teman promotor Abis itu Kalau mereka butuh lagi Mereka nge-hire kita Sebagai freelance Kalau mereka percaya Lo jadi freelance Atau enggak Jadi volunteer lagi Atau enggak Ya lo banyakin Teman-teman media sih Kadang media Freelance juga kan Jadi media Maksudnya fotografernya tuh Ada Kadang suka gak ada Gitu kan Jadi kalau misalnya Available Lo dipanggil Buat sebagai Bawahan media tersebut Gitu sih Lo harus Pinter-pinter kenal Orang gitu Kenalan aja sama semuanya Berarti emang channel tuh Masih ini ya Itu channel Gue percaya sama channel Dari dulu Berarti order itu Sangat kuat ya Dari orang-orang kamus Order itu berarti Sangat kuat ya Enggak udah sih Lo Networking lo Network jadi network Oke Nah dari semua Hal yang udah diceritain Sama Kak Putas tadi Nah balik lagi ke awal Menurut Kak Putas Definisi state photography Itu apa sih Apa emang bener-bener Harus panggung Atau Ya kan definisi panggung Untuk orang Beda-beda Karena orang-orang Eh orang-orang itu Punya panggungnya Masing-masing Gitu loh Menurut gue Definisi State photography Itu playground Gue sih Tempat gue main Maksudnya kayak Bukan Bukan tanaman gue Maksudnya bukan tempat Bukan gue sejauh Apa gimana gitu Cuman Menurut gue tuh playground aja Karena pertama Gue seneng foto Terus gue seneng musik gitu Gue seneng musik Tapi tuh foto sama musik Tuh digabungin disitu kan Jadi lo Harus ke konser Iya Jadi lo foto Lo motret tuh Sambil dengerin lagu gitu loh Dan warnanya juga Sorry Maksudnya lighting dari panggung pun juga Beda-beda kan Terus kita juga Bisa ngeliat si penyanyi Lebih jelas gitu kan Terus Apa lagi ya Ya lo Lebih spesial aja sih Maksudnya bisa fotoin mereka gitu kan Terus lo hasilin itu Dengan foto lo sendiri Dengan skill lo sendiri Dengan kamera lo sendiri Dan mungkin tuh bisa lo cetak Terus lo pajang Jadi sebuah kebanggaan Buat diri lo sendiri gitu loh Bisa juga untuk jadi portfolio lah ya Portofolio juga bisa sih Mantep-mantep Karena sekali Gue waktu itu Ini gak apa nih Gue cerita nih Gak apa-apa Gue tuh sempet Seneng Gue seneng banget kan Sama Danila kan Waktu itu dipanggil sama satu Satu kantor Danila cewe bersama Danila cewe bersama emang ya Gue gak tau deh Danila gue seneng Seneng lagunya kan Terus gue seneng Yang sering gak pake BH kan Iya gak tau Gue akhir Pervert Gue gak tau gue tau Terus udah gitu Danila nih Danila kan Stage kan Manggung waktu itu Terus gue Pas banget gue Jadi dokumentasi dia gitu kan Sedangkan waktu itu Konser tuh Online kan Jadi cuman bisa Danila Danila tuh manggung Habis itu Kita syutingin dia Terus gue tuh sebagai dokumentasi Foto sama video Tapi terus itu gak ada cloud gitu Disitu juga rada Sepi banget kan Dan gak semua orang Waktu itu nikmatin lagu dia Kayaknya deh Udah tuh semua Pas kelar Pas danila penutupan Kelar Semua shot udah Udah kelar Syuting Terus gue bisa Teriak kayak Mantap gitu Gila lo keren banget Kak gitu Jadi pas kelaran Gue tuh bisa ngobrol sama dia Waktu itu kan Tapi kalo menurut lu Kayak yang kayak gitu Plus apa minus Maksudnya kayak Lebih Oh plus Karena juga Gue kayak Dapet foto bareng Sama Kalo tau Main I trust Gue kaget banget Dia ada di belakang panggung Terus gue kayak Kena itu ke pick with you Gitu kan Terus yaudah Bisa sedeket itu Kadang sama Gue pernah volunteer juga Yang main I trust Cuma gue jadi PIC nya Gue ngantar mereka ke panggung Oh gitu Cuma di Jakarta Festival Anjir gue gak tunggu ya Berarti saat itu dong Iya itu Yang gue bilang 30 menit 30 menit Anjir Itu siang bulung banget Dia kan bangungin siang bulung itu Enggak Dia mangung malem Berarti pas gue Pas gue manterin ke ini Pas lagi ini Apa rehearsal Oh iya kali Siang siang Dia pake fender Make fender Biru-biru ini Biru-biru langit Iya Gue gak tau lah Itu Itu Oh gitu Gue Gue motoin buat si Mas Yoris Waktu itu kan Kalau gue Enggak Gak moto Gue cuma nganter Ada gak sih Saran Buat sobat jepret nih Kalau yang mau terjun Ke stage photography Menurut lo tuh Harus apa gitu Menurut gue sih Banyakin Banyakin link Banyakin channel Banyakin portfolio dulu sih Biar orang tuh percaya Lo tuh Oh lo fotoin stage ya Fotoin Apa namanya Fotoin musisi Gitu-gitu kan Soalnya stage photography sendiri Kan beda kan Sama Foto bangku tuh beda Sama foto-foto yang lain Foto-foto low light Gitu loh maksudnya Nah terus juga harus nekat Apa tuh Nekat Iya nekat Iya Gue gak merekomendasi Untuk nekat ya Sebenernya Gue ngeri Misalkan lo nekat Gear lo diambil Gak balik gitu Oh Emang ada yang gak dibalikin Iya kan ngerinya Kadang begitu kan Sapa Gitu kan Gue skip sih Kayak gitu sih Tapi bentar lo aja sih Kalau misalnya gak boleh Dan mereka bener-bener ngizrinya Udah Lo balikin dari kamera lo Biar aman Kalau mereka masih bisa di Nego lah ya Nego Bisa di nego Atau gak lo bikin Dulu sibuk nih Si satpamnya Temen lo ngomong ini Terus abis itu lo pegang Lo taro di tas Lo taro di tas Lo belakangin lah Pokoknya sampai mereka enggak Enggak Ya lewat Gue terus di shiver Ngelewat kan Disclosure naik Gue pengen banget Buat ND waktu itu kan Gue rekam Terus yaudah gue lewat Bisa nembus Bisa nembus Karena ya Kameraku kecil kan Bisa lompetin dimana gitu Cuma kan lensa tele lu Lensa tele gue Ya segini Enggak Enggak Segini Segini gini sih Segini gini nih Lensa tele gue Segini gak Lu pake apa sih Kamera apa sih Olympus Olympus OM-D2 Mark 2 Oke Oke Pertanyaan terakhir Kenapa SD card Menjadi SD Eh kartu Yang Sangat Bodoh Kenapa Lu san SD doang Karena udah bertahun-tahun Bersi SD Kata Gak jelas Kansir 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 Dia ada SD card Bachelor Degree Oke Seru banget hari ini nih Lensuri 3 Ngopi Bareng Kak Putas Makasih banget nih Kak Putas nih Sangat Ya berkesan lah Cerita-ceritanya dia Nah dia sharing aja sih Jangan diikutin Nekatnya harus diikutin Biar kalian Dapat apa yang kalian mau Nekat Pertamanya Niat Niat Nekat Sama Bawa SMP card Soalnya SMP card Bego Tetap disit ya Tentu disit Eh Gue lagi liat Gak apa-apa ya Gak apa-apa Dan Terima kasih nih Buat Sobat Jepret Yang udah mau dengerin Mau nonton Podcast ngopi ini See you untuk Episode ngopi yang selanjutnya Terima kasih Semangasih lagi Buat Kak Putas Untuk berkenan hadir Menyempatkan waktunya Untuk ke Di FOP Terima kasih lagi Bapak ada Sobat Jepret Yang menyediakan waktunya Menyediakan Kuotanya Untuk menonton Untuk mendengarkan Podcast yang tidak jelas ini Lalu See you Sobat Jepret Bepak ada Sobat Jepret Obat Jepret Uutuk